Intro Halo halo hai shalom sahabat angkaran data salam sejahtera bagi kita semua Kali ini kita akan membahas tentang 5 negara pertama pemeluk agama Kristen tertua di dunia yang dilansir dari berbagai situs terpercaya Sebelum lanjut alangkah baiknya kita akan membahas tentang sejarah singkat kekristenan dunia agar dapat mudah dalam memahaminya Setelah Yesus wafat dari kayu salib, bangkit dari antara orang mati, lalu naik ke surga Pada tahun 33 para rasul Yesus mulai mewartakan Injil keluar dari kota Yerusalem Mereka menyebar dan kekristenan bertumbuh pesat khususnya di benua Afrika Utara seperti di negara Mesir dan juga negara lain di wilayah lain seperti di Konstantinopel atau sekarang Turki hingga sampai ke benua Eropa Sejak saat itu para pengikut Kristus disebut dengan Kristen Hal ini terdapat di dalam Alkitab Dalam kisah para rasul bab 11 ayat 26 dikatakan Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya sambil mengajar banyak orang Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen Jumlah pengikut Kristus semakin bertambah banyak hingga didirikanlah lima patriark atau keuskupan pertama kali Yaitu satu keuskupan Yerusalem dengan pemimpin atau pendirinya yaitu Rasul Jakobus atau Santo Jakobus Dua keuskupan Roma yang mencakup Italia dan Vatikan yang saat itu pendiri dan pemimpinnya yaitu Rasul Petrus atau Santo Petrus Tiga keuskupan Konstantinopel pendirinya yaitu Santo Andreas atau pemimpinnya adalah Santo Andreas Yang setelah kejatuhan Konstantinopel ke tangan pasukan muslim kini merupakan negara Turki Empat keuskupan Alexandria di Mesir dengan pendiri dan pemimpinnya yaitu Santo Markus atau Rasul Markus Dan yang terakhir yaitu lima keuskupan Antioquia di Konstantinopel atau di Turki Yang saat itu didirikan juga oleh Rasul Petrus atau Santo Petrus Antioquia merupakan sebuah wilayah di negara Turki yang berbatasan dekat dengan negara Suria Yang juga menjadi cikal bakal lahirnya gereja ortodoks Suria dari keuskupan Antioquia ini Pada tahun 107 umat Kristen disebut Katolik Bukti tertulis yang paling tua dari penggunaan istilah gereja Katolik ini Adalah surat kepada jemaat di Smyrna yang ditulis oleh Santo Ignatius Yang saat itu merupakan uskup daripada keuskupan Antioquia Penggunaan istilah Katolik ini digunakan untuk membedakan antara umat Kristen Dengan ajaran-ajaran sesat yang berkembang saat itu sehingga disebutlah Kristen Katolik Katolik yang artinya seantero atau secara keseluruhan atau universal Yaitu sebutan bagi seantero dunia Kristen saat itu Saat itu umat Kristen masih bersatu Dan pada abad ke-11 terjadilah skisma ortodoks Pada abad ke-16 terjadilah reformasi protestan Dan pada abad ke-16 setelah reformasi protestan Berdirilah gereja Anglikan akibat pemutusan hubungan antara Roma dan gereja Inggris Setelah memahami sejarah singkat tentang kekristenan dunia Berikut ini 5 negara pertama pemeluk agama Kristen Yang dilihat berdasarkan 5 keuskupan awal yang terbentuk 5. Mesir Merupakan salah satu negara dengan penganut Kristen terlama di dunia 10% dari penduduknya beragama Kristen Mayoritas Kristen Ortodoks dari gereja Ortodoks Koptik 4. Turki Merupakan salah satu negara dengan penganut Kristen terlama di dunia 0,4% Kristen dari penduduk Mayoritas Kristen Ortodoks dari gereja Apostolik Armenia 3. Italia Termasuk juga negara Vatikan Sebanyak 83% dari total penduduk Italia Termasuk Vatikan merupakan umat Kristen Mayoritas Kristen Katolik dari gereja Katolik Kritus Roma 2. Palestina Menjadi salah satu negara Kristen terlama di dunia Yang ditandai dengan adanya keuskupan Jerusalem 20% penduduknya Kristen Mayoritas Kristen Ortodoks dari gereja Ortodoks Yunani 1. Israel Sebanyak 2% dari total penduduk Israel merupakan umat yang beragama Kristen Mayoritas Kristen Ortodoks dari gereja Ortodoks Melkit Bagaimana dengan negara Armenia? Katanya Armenia merupakan negara pertama masuknya agama Kristen Jika dilihat dari segi negara yang mengakui agama Kristen sebagai agama resmi negara Adalah negara Armenia yang paling pertama Namun dalam video yang dibahas adalah negara-negara masuknya agama Kristen pertama Tanpa melihat apakah agama tersebut telah diakui secara resmi oleh negara Ya, sahabat angka rendata channel itulah dia 5 negara pertama Sekaligus negara tertua yang memeluk agama Kristen di dunia Semoga kiranya umat Kristen di dunia selalu bertumbuh secara kualitas Dan semakin bersatu dalam iman Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya